Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video kali ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan mengenai chapter berikutnya dari maka pelik kita. Paparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Topik yang akan kita bahas pada video ini adalah strategi memasuki pasar global. Poin-poin yang akan kita bahas dalam chapter ini adalah pemilihan pasar target, kemudian memilih metode yang akan digunakan untuk memasuki pasar global, yang ketiga adalah waktu untuk memasuki pasar global, dan yang keempat adalah strategi untuk keluar dari pasar global. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pemilihan target pasar. Pemasar internasional umumnya memulai dengan sekumpulan besar dari negara-negara yang akan menjadi kandidat tujuan pemasaran. Untuk mempersempit kelompok besar negara ini, perusahaan umumnya akan melakukan penyaringan pendahuluan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perusahaan mengabaikan negara-negara yang memberikan atau menawarkan kesempatan yang baik dalam memasarkan produk. Dan yang kedua, untuk menghindari membuang-buang waktu pada negara yang tidak memberikan potensi apa-apa. Negara-negara yang terpilih dari penyaringan awal tersebut akan kemudian diseleksi lebih lanjut untuk menentukan kumpulan final dari negara yang akan menjadi target pemasaran. Langkah yang pertama adalah memilih indikator yang digunakan dan mengumpulkan data. Pertama-tama, perusahaan perlu untuk mengidentifikasi indikator-indikator sosioekonomik, politik, dan yang lainnya yang mereka pikir penting dalam menentukan target pasar. Contohnya adalah Colgate Palmolive yang berasumsi bahwa pendapatan per kapita atau daya beli per kapita merupakan indikator yang dapat mencerminkan peluang pasar di suatu negara. Kemudian Starbucks memandang bahwa indikator ekonomi, kemudian besarnya populasi, dan juga apakah terdapat kesempatan untuk melakukan atau menemukan partner joint venture yang bagus merupakan indikator dalam pemilihan negara target pasar mereka. Langkah kedua adalah menentukan tingkat pentingnya indikator-indikator yang telah dipilih sebelumnya. Jadi langkah kedua ini termasuk dalamnya adalah memberikan bobot pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian langkah ketiga adalah memberikan penilaian kepada masing-masing negara yang telah masuk dalam kelompok tadi, diberikan skor pada masing-masing indikator. Contohnya pemasar dapat menggunakan segala 10 yang artinya sangat kurang baik atau tidak menguntungkan, hingga 100 yang artinya sangat baik atau menguntungkan. Semakin baik kinerja negara tersebut dalam hal indikator-indikator yang telah terpilih, maka mereka akan memperoleh skor yang lebih tinggi. Langkah keempat adalah mengkalkulasi skor total untuk masing-masing negara. Negara dengan skor yang tinggi adalah negara-negara yang sangat atraktif untuk menjadi target pasar dari suatu perusahaan. Ilustrasi dari step 1 sampai 4 digambarkan pada gambar berikut, yaitu di sisi kiri dapat dilihat negara, ada negara A, B, C, dan D yang merupakan kandidat dari target pasar tujuan perusahaan. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan indikator yang akan digunakan untuk menyeleksi negara atau untuk melihat potensi suatu pasar. Di sini dapat dilihat dalam tabel, indikator yang digunakan untuk menyeleksi potensi pasar adalah pendapatan perkapita, kemudian besarnya populasi, kemudian tingkat kompetisi, dan risiko politik. Langkah berikutnya adalah memberikan bobot pada masing-masing indikator. Dapat dilihat pada baris paling bawah, yaitu weight yang artinya bobot, di mana pemasar memutuskan untuk memberikan perkapita income bobot sebesar 25%, kemudian populasi diberikan bobot 40%, kompetisi diberikan bobot 25%, dan risiko politik diberikan bobot 10%. Tugas pemasar berikutnya adalah menilai masing-masing negara dalam hal setiap indikator tersebut. Contohnya, negara A diberikan skor 50 pada indikator perkapita income. Negara B diberikan skor 20 dalam indikator perkapita income. Jadi, skor yang semakin besar artinya bahwa negara tersebut memiliki kinetnya yang baik dalam indikator tersebut. Kemudian, populasi negara A diberikan skor 25, kemudian negara B diberikan skor 50. Ini artinya bahwa negara B memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan negara A sehingga lebih menguntungkan sebagai target pasar. Begitu pula di indikator-indikator berikutnya. Kemudian, angka tersebut dikalkulasi untuk memperoleh skor pada masing-masing negara. Jadi, skor adalah bobot indikator dikalikan dengan nilai yang diperoleh oleh masing-masing negara. Sehingga dari skor diperoleh bahwa negara yang memiliki skor paling tinggi adalah negara D dan kemudian diikuti oleh C. Jika pemangasar menentukan untuk hanya memilih dua negara pasar tujuan di awal, maka mereka sebaiknya memilih negara D dan C. Bahasan berikutnya adalah memilih metode yang digunakan untuk memasuki pasar global. Beberapa kriteria akan mempengaruhi metode apa yang akan dipilih oleh perusahaan untuk memasuki pasar global. Terdapat dua kategori kriteria tersebut, yaitu yang pertama adalah kategori internal, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang spesifik dalam internal perusahaan. Kemudian, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan yang sifatnya di luar perusahaan. Kriteria yang pertama adalah ukuran dari pasar di satu negara dan juga pertumbuhan pasarnya. Potensi atau peluang pada masa depan untuk pasar tersebut diukur melalui tingkat pertumbuhan, yaitu tingkat pertumbuhan populasi ataupun tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi, tingkat pertumbuhan menjadi indikator yang lebih penting, terutama saat target market itu termasuk di dalamnya adalah negara-negara berkembang. Kriteria yang kedua adalah resiko. Resiko berkaitan dengan ketidakstabilan pada lingkungan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis perusahaan di satu negara. Indikator ketiga adalah peraturan pemerintah atau keterbukaan pemerintah. Di beberapa negara, peraturan pemerintah dapat sangat membatasi opsi-opsi yang tersedia bagi perusahaan multinasional untuk memasuki pasar negara tersebut. Kemudian, hambatan perdagangan dalam berbagai bentuk juga dapat membatasi keputusan dalam memilih metode memasuki pasar negara di luar negara asal. Contohnya, dalam industri mobil, kebijakan mengenai lokal konten di negara-negara seperti Perancis dan Itali memainkan peran yang penting yang kemudian mempengaruhi keputusan dari pembuat mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan untuk membangun pabrik mobil mereka di negara tersebut. Indikator yang keempat adalah lingkungan kompetitif yaitu seberapa intens tingkat kompetensi di industri di satu negara. Indikator yang kelima adalah bagaimana perbedaan dari budaya negara pasar tujuan dengan negara asal perusahaan multinasional. Dengan mengandalkan joint venture dibandingkan dengan membuka sendiri pecah bank perusahaan di satu negara, perusahaan multinasional dapat menurunkan resiko mereka yang berkaitan dengan perbedaan budaya yang cukup jauh antar mereka dengan negara target pasarnya. Kemudian indikator yang keenam adalah infrastruktur lokal. Ini berkaitan dengan sistem distribusi di satu negara, kemudian jaringan transportasi, dan juga sistem komunikasi di satu negara. Kombinasi dari ketiga faktor ini akan menentukan daya tarik dari satu negara sebagai target pasar. Indikator ketujuh adalah tujuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki target yang tidak ambisius, umumnya akan memilih jalan masuk yang hanya melibatkan sedikit level komitmen. Contohnya adalah opsi masuk mempergunakan licensing. Sebaliknya, perusahaan proaktif yang memiliki tujuan strategis yang cukup ambisius, mereka umumnya akan memilih jalan masuk yang memberikan mereka fleksibilitas dan juga kontrol yang lebih besar yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Indikator yang kedelapan adalah kebutuhan untuk memiliki kendali penuh. Kendali penuh dapat sangat diinginkan oleh perusahaan multinasional dalam elemen-elemen seperti perencanaan bauran pemasaran, yaitu mereka memiliki kendali penuh dalam hal perencanaan positioning produk, penetapan harga, iklan, dan juga bagaimana produk didistribusikan, dan lain sebagainya. Contohnya, Caterpillar mereka memilih untuk memiliki kendali penuh atas operasi perusahaan mereka di luar negeri untuk melindungi atau memproteksi patent-patent teknologi yang mereka miliki agar tidak diimitasi atau ditiru oleh perusahaan sejenis lainnya. Untuk alasan tersebut, Caterpillar menghindari melakukan joint venture, tapi Caterpillar mendirikan anak perusahaan yang mereka miliki sendiri di luar negeri. Indikator kesembilan adalah sumber daya, aset, dan kapabilitas internal. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas dalam hal sumber daya manusia dan juga finansial atau memiliki aset yang terbatas, terpaksa harus memilih opsi masuk yang menawarkan komitmen rendah, seperti opsi masuk berupa exporting dan licensing, di mana kedua metode ini tidak terlalu membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar. Kemudian indikator yang sepuluh adalah fleksibilitas. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh masing-masing opsi masuk dapat sangat berbeda. Melihat dari karakteristiknya, perjanjian kontraktual seperti joint ventures dan licensing, mereka cenderung memberikan fleksibilitas yang sangat kecil. Kemudian, saat terdapat hambatan keluar yang cukup tinggi, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan multinasional akan sangat sulit untuk dilepaskan. Sehingga, metode ini atau opsi-opsi ini menawarkan fleksibilitas yang sangat rendah dibandingkan opsi-opsi masuk yang lain. Kita akan membahas secara lebih detail mengenai masing-masing opsi masuk di slide berikutnya, dimulai dari exporting, licensing, franchising, hingga wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Opsi-opsi masuk tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat kendali yang mereka tawarkan. Dimulai dari opsi masuk yang menawarkan tingkat kendali yang rendah, yaitu adalah opsi masuk melalui ekspor tidak langsung dan juga licensing, hingga ke opsi masuk yang menawarkan atau memberikan kendali penuh, yaitu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan multinasional. Opsi masuk dapat menawarkan tingkat kendali yang cukup besar, umumnya membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar dan juga melibatkan resiko yang cukup tinggi. Seperti misalnya, holium subsidiary atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, mereka membutuhkan atau opsi masuk ini membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar dan juga melibatkan resiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan opsi masuk seperti ekspor atau melakukan ekspor atau melakukan licensing. Sehingga perusahaan multinasional menghadapi suatu pilihan apakah akan memilih kendali yang lebih besar namun harus dihadapkan pada komitmen dalam hal sumber daya dan juga resiko yang cukup tinggi atau apakah akan memilih kendali yang lebih rendah dan memiliki atau membutuhkan sumber daya yang cukup rendah dan juga resiko yang tidak terlalu besar. Seperti contohnya ekuitas merek, paten-paten teknologi dan juga paten-paten pengetahuan, Saat aset-aset ini sangat penting bagi perusahaan multinasional, maka mereka sebaiknya memasuki pasar luar negeri dengan mempergunakan opsi masuk yang menawarkan tingkat kendali yang cukup besar untuk melindungi aset-aset ini dari perilaku-perilaku oportunistik dari staff-staff di pasar luar negeri. Kemudian perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang mudah untuk ditiru lebih memilih untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri melalui metode mendirikan anak perusahaan yang mereka miliki sendiri. Jadi melalui anak perusahaan yang mereka miliki sendiri, perusahaan akan lebih mudah untuk memproteksi nilai dari keunggulan kompetitif itu. Jadi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai keunggulan kompetitif contohnya adalah pencurian, paten, dan lain sebagainya. Suatu perusahaan multinasional akan lebih memilih untuk memasuki pasar asing dengan metode mendirikan anak perusahaan yang mereka miliki seluruhnya pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apabila operasi perusahaan sangat berkaitan dengan paten-paten teknologi yang penting. Kemudian saat perusahaan multinasional memiliki merek yang cukup kuat, dan apabila perusahaan multinasional sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak memasuki pasar asing, maka mereka akan memilih opsi masuk wholly owned subsidiary atau mendirikan anak perusahaan sendiri. Kemudian di sisi lain, perusahaan multinasional akan cenderung memilih opsi masuk menggunakan partnership, contohnya adalah joint ventures, pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apabila negara pasar tujuan adalah negara yang cukup beresiko, baik dalam hal kestabilan politik maupun kestabilan ekonomi. Kemudian yang kedua, adalah apabila negara target tujuan atau negara pasar target adalah negara yang memiliki budaya yang jauh berbeda dengan budaya di perusahaan multinasional. Kemudian yang ketiga, adalah apabila terdapat pembatasan hukum mengenai kepemilikan aset yang boleh dimiliki oleh investor asing. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu membahas masing-masing opsi masuk, kelebihan, dan kelemahannya. Kita mulai dengan opsi yang pertama, yaitu mengekspor. Ekspor terdiri atas tiga tipe, yaitu yang pertama adalah ekspor tidak langsung, di mana perusahaan mempergunakan perantara yang berbasis di negara asal perusahaan untuk menghandle ekspor perusahaan ke negara lain. Kemudian yang kedua, adalah kooperatif eksporting, di mana perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, baik lokal maupun perusahaan asing, di mana partner ini akan mempergunakan jaringan distribusi yang mereka miliki untuk menjual barang-barang ekspor perusahaan. Kemudian yang ketiga, adalah ekspor langsung, yang berarti bahwa perusahaan mendirikan divisi ekspornya sendiri dan bergantung pada perantara yang berbasis di pasar asing, yaitu distributor asing untuk mendistribusikan produknya di negara asing. Ekspor tidak langsung menawarkan sejumlah manfaat bagi perusahaan dibandingkan dengan opsi-opsi masuk yang lainnya. Yang pertama, yaitu perusahaan memperoleh pengetahuan mengenai pasar asing secara instan, karena eksporter atau perantara yang digunakan umumnya adalah profesional, mereka dapat menghandle detail-detail yang berkaitan dengan pemrosesan order ekspor. Dan perantara ini juga dapat menilai atau meng-appraise peluang pasar bagi perusahaan. Kelebihan lainnya adalah pengetahuan yang mereka memiliki dalam memilih agen dan juga distributor, dan juga pengelolaan jaringan distribusi. Jadi perantara ini cukup profesional, sehingga sedikit risiko yang terlibat dalam opsi masuk ini. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah tidak membutuhkan komitmen dalam bentuk sumber daya yang cukup besar. Jadi saat profit dari perantara itu didasarkan pada seberapa sukses mereka melakukan ekspor, maka perantara ini akan sangat termotivasi untuk meningkatkan penjualan. Indara eksporting juga memiliki sejumlah kelemahan, yaitu yang pertama adalah perusahaan memiliki sedikit kendali atas bagaimana produk mereka dipasarkan di pasar luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kurangnya layanan pemasaran yang memadai, dan juga penetapan harga yang salah, atau jaringan distribusi yang kurang baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi penjualan. Dan juga karena level komitmen yang dibutuhkan dalam melakukan indara eksporting ini cukup rendah, sehingga strategi ini sering dilihat sebagai strategi untuk testing the water, atau mengetes bagaimana kondisi pasar internasional. Saat permintaan terhadap produk perusahaan mulai meningkat secara perlahan, maka perusahaan dapat berpindah ke opsi masuk yang lain yang lebih proaktif. Kita membahas lebih detail mengenai cooperative exporting. Perusahaan yang tidak bersedia untuk memberikan sejumlah sumber daya untuk mendirikan divisi ekspor mereka sendiri, namun masih menginginkan sejumlah kendali atas operasi mereka di pasar asing, mungkin dapat mempertimbangkan mempenggunakan metode cooperative exporting. Salah satu opsi dalam metode cooperative exporting adalah melakukan piggybacking. Jadi, dalam piggybacking, perusahaan mempergunakan jaringan distribusi perusahaan lain di pasar asing untuk menjual produknya. Contohnya adalah Wrigley, perusahaan permen karet asal Amerika. Mereka memasuki India dengan perjanjian piggybacking dengan Paris, yaitu perusahaan manisan lokal di India. Dengan kerjasama ini, Wrigley dapat menjual produknya di jaringan distribusi yang dimiliki oleh Paris, yaitu sejumlah 250 ribu outlet retail Paris yang tersebar di seluruh India. Yang ketiga adalah Direct Exporting. Dalam Direct Exporting, perusahaan memiliki kendali yang jauh lebih besar terhadap operasi internasionalnya, dibandingkan metode sebelumnya yaitu Indirect dan Cooperative Exporting. Dan potensi penjualan dan juga profit seringnya lebih besar dibandingkan dengan dua metode tadi, yaitu Indirect Exporting dan juga Cooperative Exporting. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk membangun sendiri jaringan distribusinya di perusahaan asing dan memperoleh feedback yang lebih baik dari pasar luar negeri. Di sisi lain, sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan Direct Exporting tentunya lebih besar dalam hal sumber daya manusia dan juga finansial dibandingkan dua metode sebelumnya. Dan juga perusahaan harus mengerjakan sendiri tugas-tugas orang pemasaran, yaitu termasuk di dalamnya memilih target pasar, mengidentifikasi dan menyeleksi representatif yang akan mewakili mereka di pasar asing dan juga melakukan tugas-tugas logistik seperti dokumentasi, memilih asuransi, shipping, dan juga pengemasan atau packaging. Kita membahas opsi masuk yang kedua, yaitu Licensing. Dalam Licensing, terdapat pihak yang disebut dengan Licenser, yaitu perusahaan yang menawarkan aset-aset berupa patent ke perusahaan asing, yang disebut sebagai Licensi. Sebagai gantinya, Licenser akan memperoleh Royal TV dari Licensi atas penggunaan patent-paten yang mereka miliki. Contoh aset yang dapat menjadi bagian dari perjanjian Licensing, termasuk di dalamnya adalah merek dagang, teknologi yang digunakan, kemudian proses produksi, dan juga berbagai patent. Royal TV bervariasi atau berkisar dari 1% hingga 15% dari total penjualan. Terdapat juga yang disebut dengan perjanjian Cross Licensing. Jadi dalam perjanjian ini, kedua belah pihak saling bertukar patent tanpa harus membayar Royal TV satu sama lain. Di dalam perjanjian ini, patent yang mereka pertukarkan nilainya sama atau hampir sama. Kelebihan dari Licensing adalah Licensing tidak terlalu membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar, sehingga Licensing sangat menarik bagi perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas untuk berinvestasi pada fasilitas di negara asing. Dibandingkan dengan exporting, yaitu yang merupakan opsi masuk yang juga menawarkan kompet merendah, Licensing memungkinkan perusahaan untuk bernavigasi di seputar hambatan impor untuk memperoleh aksens ke pasar yang sangat tertutup terhadap impor. Contohnya adalah beberapa perusahaan tembakau asing yang beroperasi di Cina mempergunakan perjanjian Licensing untuk menghindari pajak impor yang sangat tinggi pada produk rokok yang diimpor. Perusahaan asing ini memiliki kerjasama Licensing dengan perusahaan lokal Cina, di mana perusahaan lokal Cina diberikan izin untuk memproduksi rokok asing ini yang kemudian akan diditribusikan atau dijual di pasar lokal Cina. Sehingga dalam hal ini perusahaan tidak mengekspor produknya ke Cina, namun produknya dibuat secara lokal oleh perusahaan lokal dan diditribusikan secara lokal di Cina, sehingga tidak terkena sama sekali tarif impor yang cukup tinggi. Terdapat beberapa kelemahan dari Licensing, yaitu yang pertama adalah pihak Licensing dapat tidak berkomitmen secara penuh terhadap produk dan teknologi yang dimiliki oleh Licenser. Kurangnya antusiasme ini dapat mengurangi atau membatasi potensi penjualan dari produk Licenser. Kemudian yang kedua adalah saat perjanjian Licensing melibatkan merek dagang, terdapat resiko bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Licensi dapat menodai merek dagang yang dimiliki oleh Licenser. Kemudian resiko berikutnya adalah resiko tidak dibayarkan royaltinya, kegagalan untuk memproduksi produk dalam volume yang diinginkan dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian Licenser juga kehilangan kendali atas perencanaan strategi marketing dari produknya di pasar luar negeri. Kemudian resiko yang terbesar adalah resiko oportunisme, di mana perjanjian Licensing ini dapat memelihara atau membesarkan kompetitor di masa depan. Jadi di sini kompetitor yang dimaksud adalah si Licensi sendiri, di mana Licensi dapat memperoleh pengetahuan atau kemampuan selama proses atau periode Licensing, di mana mereka dapat mempelajari teknologi yang digunakan oleh Licenser untuk memproduksi produk, dan juga hal-hal lainnya yang mereka pelajari dalam hal marketing maupun produksi dari produk tersebut. Jadi saat periode Licensing berakhir, yang ditakutkan adalah Licensi akan mengembangkan produknya sendiri berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh selama periode Licensing. Mereka akan mengembangkan produk yang akan berkompetisi dengan produk dari Licenser. Ini yang terjadi dengan SWIN dan juga kerjasama Licensingnya dengan perusahaan lokal pembuat sepeda di Taiwan, di mana SWIN adalah merek produsen sepeda dari luar negeri. Kemudian mereka memberikan perjanjian Licensing terhadap Giant, yaitu perusahaan lokal yang memproduksi sepeda di Taiwan. Jadi saat periode Licensing ini berakhir, saat SWIN berpindah Licensi, memberikan lisensinya kepada perusahaan lain, Giant kemudian mulai mengembangkan produk sepedanya sendiri dengan pengetahuan yang mereka dapatkan selama periode Licensing dengan SWIN. Kemudian Giant menjadi produsen sepeda yang cukup besar dalam skala global, di mana SWIN pada sisi lain menghadapi kebangkrutan. Sehingga ini merupakan risiko terbesar, yaitu perjanjian Licensing justru dapat memelihara kompetitor yang akan berkompetisi dengan perusahaan di masa depan. Perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan untuk memproteksi dirinya terhadap risiko-risiko ini dari Licensing, yaitu perusahaan dapat mencari perlindungan patent dan juga perlindungan merek dagang di negara asing tempat mereka beroperasi.